Hasil survei terbaru Pol Tracking Indonesia menunjukkan persaingan tiga kontestan Pilkada DKI Jakarta 2017 semakin ketat. Semua kandidat sangat kompetitif untuk bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat ini belum ada kandidat yang memiliki elektabilitas jauh mengungguli kandidat lainnya. Meski survei menempatkan pasangan calon Agus Silvi dengan tingkat elektabilitas 30,25 persen disusul pasangan petahana Ahok Jarot dengan elektabilitas 28,88 persen. Adapun pasangan nomor urut 3, Anis Sandi mencapai 28,63 persen. Sementara sebanyak 12,24 persen pemilih belum menentukan pilihan. Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan temuan survei menempatkan posisi elektabilitas tiga pasangan calon secara statistik dalam rentang margin of error. Ini artinya berdasarkan tren yang ada belum bisa disimpulkan siapa pemenang Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada 15 Februari mendatang. Adapun yang menjadi penentu kemenangan yaitu sejauh mana kandidat mampu menarik pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters dan pemilih yang belum mantap atau masih mungkin berubah atau swing voters. Adapun survei berlangsung 9 hingga 13 Januari 2017 dengan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 3,46 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Saya bingung, kiri kanan saya itu bilang orang tinggal di dalam sungai kok, daerah-daerah di sungai kok walaupun puluhan tahun ya salah sebagai orang.